Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang di Banyumas Bibit 88 Ketemu lagi dengan saya Heko Yulianto, petani dan penjual bibit Dari Desa Watuagung RT5 RW7 Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Ya teman-teman Jadi hari ini Atau sore ini Kita akan membahas tentang Pemilihan bibit Yang terbaik untuk di Kebunkan ya teman-teman Atau dilahankan seperti itu Oke jadi Bibitnya seperti apa sih Yang terbaik Yang rekomendasi Untuk dikebunkan Ya Jadi Ya Menurut pengalaman saya Ya Jangan terlalu Berambisi lah ya teman-teman Untuk memilih bibit durian yang sudah besar Batang tua Karena memang Setiap Orang Beranggapan Biar cepat Berbuah Ya Tidak mau nunggu lama Tidak mau nunggu lama Padahal Hal-hal yang seperti ini Tidak baik Untuk Kelanjutan Untuk masa depannya Ya teman-teman Karena harapan kita Sebagai Petani bibit Petani durian ya Durian ini Untuk jangka panjang ya teman-teman Bukan musiman Jadi Jangan sampai kita sudah Mengeluarkan modal banyak Nanti Usia pohon di Kemudian hari itu Mengalami problem Mengalami masalah ya Jadi Perlu kita Pertimbangkan lagi ya Jangan Janganlah berambisi Supaya Ingin cepat berbuah Karena semuanya itu Butuh proses ya Insya Allah dengan proses yang Sesuai Ya Harapannya Kita Tidak Kecewa di Kemudian hari Seperti itu Jadi Pipit yang terbaik itu adalah Satu Batang-batang yang muda Daun fresh Daun segar Batang-batang muda Seperti apa Ya teman-teman Kameramen boleh Disepilkan Seperti apa Nah Di depan kita ini Ada Pipit durian Ukuran Satu meter up Tapi ini masih proses Tahap pembesarannya Ya teman-teman Rencananya nanti Untuk ketinggian Sampai 1,5 meter Aplah Sampai 2 meter maksimal Nah Pipit seperti ini adalah Yang terbaik Untuk ditanam Untuk dilahankan Karena Dia ini Batangnya masih muda Batang-batang muda Nah batang muda itu seperti apa Ya teman-teman Batang muda ya Batangnya itu fresh Batangnya coklat Berwarna coklat Seperti ini ya teman-teman Kenapa kita pilih yang Batang-batang seperti ini Ya Karena tujuannya itu Untuk Mengejar Masa pertumbuhan Terlebih dahulu Jadi nanti ketika pohon Di usia 4 tahun Sudah memasuki Masa generatif Pohon itu sudah Siap Ya sudah kokoh Enggak dari pohonnya Dan dari Perjabangannya Atau dahannya juga ya Seperti itu Jadi kalau kita memilih Pipit yang Sudah tua Sudah besar Menurut saya itu malah keliru Ya Boleh nah nanti Di Teman-teman semua Dipraktekan di lapangan Ya Karena Hal-hal seperti ini Sudah sering saya sampaikan Ke Owner-owner kebun Gitu ya teman-teman Ya mudah-mudahan Memang Ada yang sebagian Kalau kita sudah praktek Sudah pernah ngerasain Itu Pasti percaya lah Pasti percaya Tapi kalau yang belum Masih pemula Itu ya Pasti belum Percaya Seperti itu Jadi Untuk Ukuran pohon Yang ideal Ditanam Itu 1 meter up Sampai 2 meter maksimal Kalau Lebih baik 1,5 meter up lah 1 meter up Sampai 1,5 meter up Itu sudah Paling rekomendasi Jadi nanti Ketika perakaran Perakaran Sudah Menyebar Luas Di usia 4 tahun itu Nah pohon Ketika sudah berbuah Itu Tidak terlalu stress Gitu ya teman-teman Karena Mau percaya Dan mau Tidak percaya Ya Karena Belum Mengalaminya Pohon durian Setelah berbuah Itu akan Lebih cepat Menuanya Ini Boleh dipraktikan Di Atau boleh Diteliti Di Kebun durian Teman-teman Ketika nanti Sudah Mulai berbuah Ucapan saya itu Benar atau Tidak Teman-teman Boleh nanti Kalau misalkan Adanya setuju ya Komen Kalau misalkan Tidak setuju Boleh komen Kita terima Masukan Masukan dari Teman-teman semua Siap Kita lanjut Karena memang Setiap Para Petani yang Mau Berkebun durian Mesti Nyari Yang batangnya Sudah besar Batang besar Yang sudah Tinggi Gitu ya Karena memang Harapannya itu Cepat berbuah Ya teman-teman Padahal Itu belum tentu Sesuai dengan Harapan kita Karena Di usia-usia Ketika pohon Pohon durian Sudah mulai Berbuah itu Karena pohon durian Sudah mulai Menua Itu akan Lebih rentan Terhadap Penyakit Seperti itu Ya Sama saja Dengan Manusia Teman-teman Kalau masih Perawan Ya masih Fresh Masih Bagus Gitu ya Keliatannya Masihnya Tapi kalau Sudah melahirkan Satu dua Anak Sudah beda Sudah beda Apalagi Usianya Sudah mencapai Empat puluh Tahun Kesana Itu makannya pun Kurang berselera Kita makannya pun Sudah kurang berselera Kurang banyak Sama Sama saja dengan Pohon durian Pohon durian Kalau di Usia delapan tahun Kesana Pohonnya sudah Mulai menua Dia menyerap Nutrisi yang kita berikan pun Tidak Bisa Banyak Sedikit-sedikit Seperti itu ya Teman-teman Jadi Makanya Di usia-usia Seperti Di usia-usia Segitu Itu Lebih Riskan Atau Lebih rentan Terhadap Serangan Penyakit Mudah-mudahan Video kali ini Bisa Menjadi Apresiasi Untuk teman-teman Semua Yang Akan Melakukan Penanaman Atau Membuka Lahan Untuk Kebun durian Oke Teman-teman Kita lihat Tanaman saya Yang usianya Baru Sembilan Bulan Mungkin Di kamera Mungkin Kelihatan Agak kurang Jelas Karena Background Di belakangnya Itu Pohon bambu Gimana lagi Memang Kita punya Lahannya Seperti ini Ini usia 8 bulan Ketingganya Sudah mencapai 3 meter Bisa Teman-teman Lihat Disini Batangnya Sangat Masih Muda Batangnya Batang-batang Mudah Fresh Sekali Jadi Memang Kita Mengejar Untuk Fase Vegetatif Atau Pertumbuhan Terlebih dahulu Mempersiapkan Nanti Di usia 4 tahun Mudah-mudahan Pohonnya Bisa Siap Untuk Kita Buahkan Seperti itu Jadi Kalau ini Saya dulu Saya nanam Ukuran 1 30 cm 9 bulan Kemudian Sudah Mencapai 3 meter Ini Kalau tidak Ada Naungan Seperti ini Banyak Pohon Bambu Di Sekelilingnya Batang Akan Lebih Jauh Lebih Besar Daripada Ini Karena Disini Dikelilingin Naungan Pohon Bambu Jadinya Besar Pohonnya Itu Agak Kurang Jadi Agak Meninggi Tapi Biasanya Kalau Yang Pegbun Pegbun Luas Lahan Sudah Dibabat Habis Sudah Total Jadi Khusus Untuk Perkebun Durian Itu Pertumbuhannya Insyaallah Akan Lebih Lebih Baik Mantap Oke Teman Teman Karena Sudah Memasuki Waktu Asar Kita Langsung Saja Jadi Untuk Kesimpulannya Adalah Janganlah Kita Berasumsi Menanam Pohon Durian Yang Sudah Batangnya Besar Batang Batang Tua Itu Jauh Lebih Baik Daripada Bibit Durian Yang Masih Kecil Tapi Batang Batang Muda Jadi Nanti Omongan Saya Sesuai Dengan Kenyataan Atau Enggak Nanti Teman Akan Tahu Sendiri Mungkin Belum Sekarang Nanti Omongan Saya Benar Apa Enggak Ya Ya Saya Pribadi Itu Berusaha Untuk Tidak Pernah Menjerumuskan Setiap Konsumen Yang Beli Pipit Ke saya Ya Teman Teman Karena Harapan Saya Juga Untuk Kedepannya Petani Durian Di Indonesia Itu Bisa Maju Dan Terus Bisa Berkembang Ya Mudah Mudahan Harapan Saya Berhasil Ya Teman Teman Mungkin Cukup Sekian Dulu Dari Saya Untuk Video Kali Ini Mudah Mudahan Bisa Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Motivasi Untuk Teman Teman Semua Mohon Maaf Sekali Karena Sudah Dua Minggu Saya Tidak Bikin Konten Jadi Ngomongnya Itu Roto Kangelan Teman Teman Memorinya Juga Karena Efek Kemarau Cuasanya Terlalu Panas Jadi Otaknya Mungkin Agak Beku Oke Cukup Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Wr.